Pada soal ini, kita diberitahu bahwasannya 2x plus 1 dikuadratkan sama dengan 0. 2x plus 1 kuadrat nilainya sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, jika kita lihat di sini hanya mempunyai 1 penyelesaian. Nah, yang dimaksud dengan 1 penyelesaian, maka nilai diskriminannya atau nilai D-nya sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan sendiri atau D besarnya, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, ini adalah rumus diskriminan. Jika ingin memiliki akar sama atau 1 penyelesaian, maka ini harus sama dengan 0. Nah, misalnya di sini terdapat nilai A x kuadrat plus Bx plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nilai A yaitu koefisien dari x kuadrat, nilai B adalah koefisien dari x, dan C adalah yang tidak memiliki x. Nah, maka di sini rumus diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Dan nilainya harus sama dengan 0 jika ingin memiliki 1 penyelesaian atau akarnya sama. Nah, di sini kita lihat, misalnya yang di sini ada persamaan 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini hanya memiliki 1 penyelesaian saja di soal diberitahu. Maka sekarang kita buktikan apakah diskriminannya 0. Nah, koefisien dari x kuadrat ini A, lalu koefisien dari x ini adalah B, dan yang tidak memiliki x ini adalah C. Sekarang kita masukkan rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. B nya adalah plus 4, maka di sini 4 kuadrat dikurangi 4, dikalikan dengan A, A nya adalah 4, dikalikan dengan C. C nya yang tidak memiliki variable yaitu 1. Nah, ini sama dengan 0. 4 kuadrat nilainya adalah 16, dikurangi dengan 4 kali 4, yaitu 16 sama dengan 0. 16 dikurangi 16 nilainya adalah 0, maka di sini diskriminannya adalah 0. Nah, lalu kita disuruh mencari huruf A pada persamaan ini untuk persamaan yang memiliki 1 penyelesaian, atau akar-akarnya sama. Maka di sini kita menggunakan rumus diskriminan. Nah, di sini kita lihat koefisien dari x kuadrat nilainya adalah A, karena di sini tidak ada, maka ini sama dengan 1. Lalu koefisien dari x nilainya adalah ini B, dan ini adalah C yang tidak memiliki x. Maka kita tuliskan di sini, B kuadrat min 4AC, atau diskriminan harus sama dengan 0. Diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC. Di sini B nya adalah 6, maka di sini 6 kuadrat, lalu min 4 dikalikan A. Nilai A nya di sini yaitu 1, lalu dikalikan dengan C, nilai C nya adalah A. Di sini sama dengan 0. 6 kuadrat yaitu 36, dikurangi dengan 4A, sama dengan 0. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan 36, nah min 4A pindah ruas ke kanan, sama dengan 4A di sini. Maka nilai A nya adalah 36 per 4. Atau A nya 36 dibagi 4 yaitu 9. Maka A nya adalah 9 untuk nilai yang mempunyai 1 penyelesaian. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!